Al-Fatihah 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 Sudah kami tutup muka mereka Sudah kami atas tembok mereka Tak akan bisa melihat Nabi keluar orang itu bangun Semuanya tidak ada yang melihat Kepasalahan Allah Padahal Nabi itu umur Sekali di rumah dengan pedang Kalau keluar itu sebatas mereka Tapi Allah menjelamankan Inilah yang dimanai Siapa yang dimanaku selamat Dari badan dunia Badan dunia jelas Akhirnya apa azab Makanya dia jatuhkan Jadi saudara ku jamaah yang dilahmati Allah Banyak niwayat ini Namun kita bukan ini kita kita hijrah Manya hadirkan hijrah Jadi hijrah ini Disamping seluruh Nabi kita hijrah Ada lagi Perintah hijrah Maka hampir 90% Ulamah menatakan hijrah Namun hijrah secara harfiah itu Maknanya pindah Kalau pindah Kita buat jadi wajib Repot rumah ini Bener gak? Datang rumah berlunas Kita gak wajib pindah Ya gak? Ya macam kita ngambil berlunas Baru bayar DB Angkat kredit Pindah di rumah Tahun depan Baru setahun jalan rumah Datang mengharap pindah Repot Jadi yang wajib yang mana? Yang wajib Apa artinya orang yang hijrah Orang yang meninggalkan kebiasaan Kebiasaan Contohnya apa? Malas ibadah Pindah sedekah Suka Dapada tukuran Suka Dibuji In orang Jede-jede In orang Ditinggalkan itu semua Dan berusaha Mendekatkan ini Kepada Allah Kalau itu hijrah Wajib Setuju? Wajib Sebab kalau kita tidak tinggalkan Sebab itu Kita gak akan pernah masuk Soalnya Nah itu Jadi saudara ku jamaah Yang mengahimati Allah Berkenaan dengan hijrah yang wajib Ini ada empat langkah Empat poin Yang sebelumnya kita Pahami Nah ini jamaah kita Apa langkah yang pertama Di awal nih hijrah Dan diaktif Awal Apa yang kuat itu Keinginan yang kuat Yang lahir dari Lumpung hati Kita pribadi Masing-masing Keinginan menjadi Hamba yang mulia Baik di mata Allah Apalagi di mata manusia Jadi boleh digatakan Tekad Saya harus mulia Saya harus masuk Soalnya Itu harus lahir Dari Kita Masing-masing Dari lumpung hati Kita masuk-masing Contohnya Niat yang kuat itu Saya harus Masuk sorga itu Karena Berniat saja Kita tidak mau Masuk sorga Rasanya Takkan mungkin Kita pernah Masuk sorga Kenapa Berniat saja Tidak ada Ya kan Sementara kita tahu Indah Ahmad Binti 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 Niatnya saya Halu Masuk sorga Dengan Lahirnya Niat ini Tentu Kita akan Berusaha Kalau keinginan kita yang mau berubah untuk menjadi hamba yang mulia itu Apapun kita ringan melakukannya Benar-benar Menjadi orang baik, menjadi orang mulia itu Kalau dipaksa orang lain hasilnya tidak maksimal Tidak usah jauh-jauh kita sonat aja dulu dipaksa oleh ayah Pergi ke solatnya, pulih pas nolah itu Pas di masjid kita mikir lewak Jadi karena tidak ada yang sembah sebahaya dengan apa-apa Saya punya pengalaman yang mungkin pernah saya ceritakan Di kampung saya itu di Pasaman Barat Mulai dari saya kecil-kecil dulu yang namanya Rambut